Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Suka dan Nekarang. Program vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK di Kabupaten Tabanan masih terus dilakukan. Hanya saja akibat keterbatasan vaksinator, sasaran masih berkutar pada ternak sapi. Hal ini membuat para peternak babi di Tabanan resah sebab mereka tidak bisa melakukan aktivitas pengiriman babi keluar pulau, khususnya ke Pulau Jawa. Adanya aturan agar setiap ternak yang dikirim keluar dilengkapi surat bebas PMK atau telah divaksin PMK menjadi kendala bagi peternak babi di Tabanan, seperti disampaikan pengurus Gupi Tabanan Inyoman Aryadi. Ia mengatakan dalam rapat dengan sejumlah peternak dan perusdah beberapa waktu lalu terungkap bahwa peternak resah karena ternak khususnya babi belum bisa dikirim keluar. Saat kondisi normal, pengiriman babi tergantung armada dan kebutuhan. Misalnya dari armada truk kecil sekitar 70-an ekor dan truk besar minimal 100 ekor. Untuk harga babi di lokalan sekitar Rp38.000 per kilogram dan yang dikirim di atas atau minimal Rp42.000 per kilogram karena merupakan kualitas super. Menurut Aryadi, semenjak ada aturan baru yang harus menyertakan ternak sudah pernah divaksin PMK, peternak babi di Tabanan tidak bisa berbuat banyak. Diakuinya, kondisi saat ini, vaksin PMK di Tabanan belum menyentuh keternak babi dan masih berkutat pada hewan sapi. Bihaknya mengaku resah karena memang harus menyertakan surat vaksin PMK. Sedangkan di Tabanan, vaksin PMK masih untuk sapi, belum menyasar babi. Sedangkan di kabupaten lain, vaksinasi sudah ada yang ke babi. Pus Pawati, Bali Post melaporkan. Berita terkini bersama Minyak Kapun Gadapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.